Yang gak mampu balikin kenikmatan yang gudah gue berikan. Nikita Mirzani dan mantan suami sirinya, Antonio Dedola kekinian saling serang setelah keduanya resmi berpisah. Di tengah perseteruan yang kian memanas, Nikita Mirzani sempat menagi uang miliaran rupiah kepada Antonio Dedola selama dilayani untuk berhubungan badan. Setelah sempat kowar-kowar, Nikita Mirzani akhirnya menjelaskan alasan dirinya meminta uang bayaran jasa di atas ranjang kepada mantan suami bulenya itu. Wanita yang akrab di sapan nyai itu mengatakan ucapan itu terlontar gegara ulah Antonio yang sempat menagi uang yang sempat diberikan selama keduanya berumah tangga. Kan dia minta uang dia yang berbentuk hadiah? Jadi saya juga meminta dong yang berbentuk pleasure yang saya berikan ke dia, kata Nikita Mirzani seperti dikutip dari suara.com. Terkait ucapannya itu, Nikita pun sempat menyinggung soal bayaran jasa wanita pekerja seks komersial alias PSK. Kalian kan gak tahu berapa kali sehari. Misal kalian sewa pelacur, berapa yang harus kalian bayar imbuhnya saat ditemui di kediamannya, kemarin. Nikita pun mengaku tak berkata macam-macam apabila Antonio tak mengungkit soal masalah uang pemberiannya. Nikita pun merasa jika ucapan yang keluar dari mulut Antonio karena dipicu emosi. Tidaklah, orang saya sama dia cinta, dia pun cinta sama saya, cuma karena sama-sama emosi. Dia berbicaranya emosi, saya ikut emosi, katanya. Lain halnya dengan barang-barang mewah Nikita Mirzani yang dibawa pergi Antonio Dedola, ibu tiga anak merasa berhak menagi pengembalian karena ia sekadar meminjamkannya ke si bule Jerman. Ya namanya suami-istri gimana sih? Suami pakai barang istri, istri pakai barang suami. Tapi kan bukan berarti itu dikasih, saya cuma meminjamkan, jelas Nikita Mirzani. Ya bahasa Inggris dia kurang, saya juga kurang. Jadi mungkin dia salah nangkap, jadinya miskomunikasi. Kayak seakan-akan saya memberikan barang itu ke dia, lanjut perempuan 37 tahun. Nikita Mirzani pun berpesan kepada para lelaki agar tidak mencontoh sikap Antonio Dedola. Hal itu bisa mencerminkan bahwa yang bersangkutan tidak ikhlas saat memberikan hadiah ke pasangan. Kalau sudah memberikan hadiah, ya berikan saja. Dari awalkan saya juga sudah bilang untuk jangan memberikan saya apapun, ucap Nikita Mirzani. Terima kasih telah menonton!